Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media Apapun kondisi kami Tuhan Saat ini kami mau mengucap syukur di dalam segala Kami mau menyembah Engkau Setelah kami percaya kami tahu janjimu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah berubah Tuhan Kami percaya Firmanmu yang menguatkan kami Makasih Janjimu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengali Dan ketahu betapa dalam kasihmu Janjimu Janjimu seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengali Dan ketahu betapa dalam kasihmu Dan ketahu betapa dalam kasihmu Janjimu Seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Yang tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengali Dan ketahu betapa dalam kasihmu Janjimu Janjimu Tuhan Janjimu Tuhan Seperti fajar pagi hari Yang tiada pernah terlambat bersinar Tuhan Menginari hati kami Dengan kasih setiapmu Rahmatmu Yang selalu baru setiap pagi Oh Tuhan Kami umatmu Merendahkan hati, mencari wajahmu Biar hasimu mengalih, hasimu mengalih Memenuhi kami Oh kasih Tuhan Memenuhi hati kami Janjimu Janjimu seperti wajah pagi hari Yang tiada pernah tahu Yes, amin Oh Yesus, cintamu seperti sungai Dan ku tahu betapa Kasih yang janjimu Janjimu seperti wajah Oh Yesus Tuhan Yang tiada pernah terlambat Tersingat Cintamu Cintamu seperti sungai Yang mengalih Dan ku tahu betapa Apa dalam kasihmu Apa dalam kasihmu Kami percaya Janjimu ajaib Kami percaya Tuhan Kami percaya Kami percaya Kami percaya Janjimu ajaib Terukir Terukir Dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatan Hanya kau Hanya kau Hanya kau Hanya kau Hanya bagiku Kami percaya Kami percaya Kami percaya Janjimu ajaib Terukir Dalam kehidupanku Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatan Ku percaya Ku percaya Kami percaya Kami percaya Tuhan Janjimu ajaib Buat kami Dan ku di dalam kehidupanku Kami berserah Kami berserah Di dalam kekuatan Di dalam kekuatan Hanya kau Segalanya bagiku Ku percaya Janjimu ajaib Janjimu ajaib Terukir Dalam kehidupanku Ku berserah Ku berserah Di dalam kekuatan Ku percaya Kami percaya Kami percaya Tuhan Ku percaya Janjimu ajaib Terukir Kehidupanku 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 Ku berserah Terukir 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 Dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatan Ku percaya Kami percaya Kami percaya Janjimu Kami percaya Firmanmu Ya dan Amin Kami percaya Penyertaanmu sempurna Atas setiap kami Tuhan Penyertaanmu sempurna Dan nyata Atas setiap kami Tuhan Karena kami terus percaya Akan janji-janji Firmanmu Ya dan Amin Kami mengimani Itu Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Ku percaya Janjimu Wajahi Terukir Dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanmu Hanyakan segalanya Kau segalanya bagi kami Ku percaya Janjimu wajahi Terukirkan Dalam kehidupanku Ku berserah Di dalam kekuatanmu Ku berserah Ku percaya Ku percaya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat anugerahmu Pagi hari ini kami Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Tidak kurang satu apapun Kami percaya Semuakan anugerah Tuhan Bapak Kalau sebentar lagi Kami akan mendengarkan firmanmu Urapi setiap kami Biarlah firman Tuhan Menjadi kekuatan Bagi kami sepanjang hari ini Urapi hambang Yang tidak ada apa-apanya Bukakan setiap rahasia Kebenaran firmanmu Bagi kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan kami sambut firman Tuhan Haleluya Amin Amin Ya Shalom sodara Selamat pagi Ya kita bersyukur Kita bisa bangun pagi ini Dengan tubuh yang sehat Dan tidak kurang satu apapun Semua karena anugerah Tuhan Mari kita akan Sama-sama membaca firman Tuhan Yang terambil dari Satu Petrus Pasal yang ketiga Ya Satu Petrus Pasal yang ketiga Saya akan ambil dari Ayat yang ketiga belas mulai Judul perikobnya adalah Menderita dengan sabar Ya satu Petrus Pasal yang ketiga Ayat yang ketiga belas Firman Tuhan berkata Dan siapakah yang akan Berbuat jahat terhadap kamu Jika kamu rajin Berbuat baik Ayat 14 Tetapi sekalipun Kamu harus menderita juga Karena kebenaran Kamu akan berbahagia Sebab itu Janganlah kamu takuti Apa yang mereka takuti Dan janganlah gentar Tetapi kuduskanlah Kristus Di dalam hatimu Sebagai Tuhan Dan siap sedialah Dalam segala waktu Untuk memberikan Pertanggungan jawab Kepada tiap-tiap orang Yang meminta Pertanggungan jawab Dari kamu Tentang pengharapan Yang ada padamu Dan haruslah Dengan Lemah lembut Dan hormat Dan dengan Dan dengan Hati nurani Yang murni Supaya mereka Memfitnah kamu Karena hidupmu Yang salih Dalam Kristus Menjadi malu Karena fitnahan Mereka itu Ayat 17 Sebab Lebih baik Menderita Karena berbuat baik Jika hal itu Dikendaki Allah Daripada Menderita Karena berbuat Cahat Saudara yang terkasih Firman Tuhan Hari ini mengingatkan kita Ya Kita disuruh Firman Tuhan Untuk terus rajin Berbuat baik Berbuat baik Dan berbuat baik Ya Ayat ini berkata 1 Petrus 3 13 Dan siapakah Yang akan berbuat cahat Terhadap kamu Jika kamu rajin Berbuat baik Mengapa Firman Tuhan Menyeru kita Berbuat baik Karena apa yang Ditabur orang Itu juga akan Dituainya Kalau kita rajin Berbuat kebaikan Maka saya yakin Kita juga akan Menuai kebaikan Ya Dan siapakah Yang akan berbuat cahat Kepada kamu Jika kamu rajin Berbuat baik Ya Orang itu Kalau rajin Berbuat baik Maka taburannya Ya Pasti baik Ya Tuaian pun Juga pasti baik Tetapi Sekarang kita Mungkin berkata Siapa bilang Kalau kita rajin Berbuat baik Tidak ada yang berbuat cahat Ya Ayat 14 berkata Tetapi Sekalipun Kamu harus Menderita juga Karena Kebenaran Ya Jadi ternyata Saudara Sekalipun kita sudah Hidup baik Kita hidup benar Yang namanya Penderitaan itu Tetap ada Ya Karena itu Firman ini berkata Tetapi Sekalipun kamu Harus Menderita Juga Karena Kebenaran Ya Jadi kita Mari menyadari Dan kita tanamkan hal ini Dalam pikiran kita Bahwa Sekalipun kita hidup benar Kita hidup baik Yang namanya Penderitaan Itu Pasti ada Ya Ayat ini berkata Tetapi Sekalipun kamu harus Menderita juga Karena kebenaran Kamu akan Berbahagia Ya Jadi orang itu Kalau menderita Karena kebenaran Itu berbahagia Ya Sekalipun Kita ini benar Pasti ada Yang akan Melakukan Yang jahat kepada kita Dan Kalau kita menderita Karena kebenaran Firman Tuhan Berkata Kamu akan Berbahagia Ya Mari kita Sama-sama Menyadari Saudara Bahwa dalam hidup ini Sudah sebaik Apapun kita Tetap saja ada orang Yang tidak suka Sebaik apapun kita Tetap ada saja Orang yang memfitnah kita Tapi Firman Tuhan Berkata bagi setiap Kita yang sedang Mengalami itu Saya sudah berbuat Baik Bu Kepada suami Saya sudah berbuat Baik kepada Ya saudara saya Saya sudah berbuat Baik kepada sahabat saya Tapi kenapa Balasannya begini Enggak apa-apa Karena Firman Tuhan Berkata Kita akan Berbahagia Jika kita menderita Karena kebenaran Ya Sebab itu Janganlah kamu takuti Apa yang mereka takuti Dan Janganlah Kamu gentar Ya Saudara Karena itu Cara berpikir Atau konsep Kita harus berbeda Dengan konsep orang dunia Ya Orang dunia Banyak menakuti Hal-hal yang Ya terjadi Di sekelilingnya Tetapi Kita anak Tuhan Firman Tuhan Berkata Jangan takuti Lebih-lebih hari-hari ini Banyak orang sedang menghadapi Ketakutan akan Kematian Takut dengan Virus Corona Kita harus Benar-benar percaya Bahwa Tuhan Yang berdaulat Atas hidup kita Kalau belum waktunya Kita mati Ya enggak mati Saudara Tapi kalau sudah waktunya juga Ya enggak usah Tunggu kena Corona Ya Kita pasti juga akan Mati Yang terpenting adalah Sekarang apa Mari kita persiapkan Hidup yang benar Di hadapan Tuhan Jaga hati dalam Kekudusan Menjaga pikiran Dalam Kekudusan Kalau sekiranya Ada hal-hal yang Tidak berkenan Biar Tuhan ubahkan Dan kita bertobat di hadapan Tuhan Ya sehingga Kita tidak perlu takut Apa yang sering ditakuti Oleh dunia hari-hari ini Kita enggak perlu takut Apa yang ditakuti Oleh orang-orang Banyak hari-hari ini Karena Firman Tuhan Berkata Ya jangan takut Dengan apa yang mereka takuti Dan janganlah Kamu gentar Kata Firman Tuhan Ya Mari kita sungguh-sungguh Berserah kepada Tuhan Sekalipun mungkin saat ini Kita harus membayar harga Menderita Karena kebenaran Bayarlah harganya Sebab kita akan berbahagia Ayat yang kelima belas Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu Sebagai Tuhan Dan siap sedialah Pada segala waktu Untuk memberikan pertanggungan jawab Ya kepada tiap-tiap orang Yang meminta pertanggungan jawab Dari kamu Tentang pengharapan Yang ada padamu Saudara yang terkasih Yang terpenting Hari-hari ini apa? Kita enggak usah takut Enggak usah gentar Dengan apapun Tetapi yang terpenting Adalah kuduskanlah Kristus Di dalam hatimu Sebagai Tuhan Apa yang perlu kita lakukan Hari-hari ini Mari kita menguduskan Kristus Dalam hati dan hidup kita Mari kita mau taruh Kristus dalam hati kita Dalam hidup kita Pada prioritas yang pertama Kita mau taruh Yesus pada prioritas Yang pertama Di hidup kita Sehingga kita dapat berkata Tuhan engkau segala-galanya bagiku Ya Tuhan engkau lah Tuhanku engkau lah Allah ku Engkau lah Juru selamat ku Ya Mari kuduskanlah Kristus Dalam hidupmu Dalam hatimu Sebagai Tuhan Ya dan siap sedialah Pada segala waktu Untuk memberi pertanggungan jawab Kepada tiap-tiap orang Yang meminta pertanggungan jawab Dari kamu Tentang pengharapan Yang ada padamu Tugas kita Sebagai orang percaya Orang Kristen Yaitu Kita harus siap Memberikan pertanggungan jawab Terhadap pengharapan Dan iman kita Pada Tuhan Karena itu Saya selalu berkata Kalau ada orang yang bertanya Ya tentang imanmu Tentang pengharapanmu Engkau harus siap Makanya semua orang Kristen Harus memahami firman Semua orang Kristen Harus tahu firman Supaya kita bisa memberikan Pertanggungan jawab Terhadap pengharapan Dan iman kita Mari kita sungguh-sungguh Percaya sodara Bahwa dia Tuhan lah Yang akan memberikan Kita hikmat Untuk memberikan Pemahaman Kepada orang Roh Kudus Yang akan mengurapi kita Tetapi Tanggung jawab Kita adalah Siap sedia Memberikan pertanggungan Jawab Terhadap iman kita Kepada semua orang Pengharapan kita Kepada semua orang Yang meminta Makanya jangan Makanya saya selalu bilang Jangan Kalau ada teman Yang pengen kenal Tuhan Yesus sodara WA Banyak yang masih WA ke saya Bu Debi Teman saya ini Lagi tanya-tanya Soal Tuhan Yesus Saya kasih nomor ibu ya Coba Ya sodara Ya kalau sodara Ketemu orang Ketemu teman Yang tanya tentang Tuhan Sodara lah Yang harus menjawab Sekarang banyak Ya sodara Bisa belajar Misalnya sodara Mau bicara Tentang apa Iman Sodara cari di Google Map Itu banyak Ya pembahasan Tentang iman Yang sodara bisa kasih tahu Dan yang terpenting Adalah sodara Harus memiliki Pengalaman pribadi Bersama dengan Tuhan Hubungan pribadi Sehingga sodara juga bisa Menjelaskan itu Kepada orang Firman ini berkata Sodara begitu ya Ayat yang ke-16 berkata Ya dan Dengan hati nurani yang murni Supaya mereka Memfitnah kamu Karena hidupmu yang Saleh dalam Kristus Menjadi malu Karena fitnahan mereka itu Jadi walaupun Kita di fitnah orang Ya tapi Kalau kita ini Punya hidup yang Dapat dipertanggungjawabkan Ya kita hidup dalam Pertobatan Dan nanti juga mereka Sendiri akan malu Karena fitnahan Yang mereka berikan kepada Kita Baik sodara Kita akan lanjutkan Besok ya Ayat ini Masih panjang Tapi saya berdoa Supaya kita semua Mengerti Bahwa sekalipun Kita menderita Karena kebenaran Dan percaya lah Kita akan berbahagia Karena perbuatan kita Biar kita Mau terus tundukkan hati Dan hidup kita Kepada Tuhan Biar kita Mau terus berkata Kami mau Tuhan Untuk Engkau membawa kami Semakin hari semakin Mengerti jalan-jalan Tuhan Kami mau terus Percaya Kepada Tuhan Kami mau terus Berharap kepada Tuhan Bawa hidup kami Untuk terus setia Tuhan Kepada Engkau Pakai hidup kami Tuhan Untuk terus ada Dalam jalan-jalan Kebenaran Aba Bapak Bawa kami Mengerti Aba Bapak Kami mau mengasihimu Dengan lebih Dan lebih lagi Terima kasih Ya Tuhan Terima kasih Yesus Kami datang Membawa hidup kami Ketalam tangan Saat ini Bapak Aba Bapak Yang menjagaiku Aba Bapak Tempat Perlindunganku Aba Bapak Kubu Pertahananku Ajaraku Ajaraku Bapak Mengerti rencanamu Ajaraku Bapak Menurut kehendakmu Ajaraku Bapak Menurut kehendakmu Ajaraku Bapak Ajaraku Bapak Ajaraku Bapak Ajaraku Bapak Ajaraku Bapak Kami mau Kami mau taat dan setia Bahkan Sampai pada akhirnya Tuhan Ajar kami Untuk terus Berbuat baik Sekalipun mungkin Yang kami terima Bukanlah kebaikan Namun Kami mau tetap Setia dan Percaya Bahwa Tuhan Sanggup melakukan Segala perkara Di hidup kami Berkati siap Mereka yang mendengarkan Tuhan Misbah Syukur Pagi hari ini Apapun yang menjadi Persoalan Tantangan hidup kami Tuhan menjadi jawaban Kami sangat Percaya Engkau Tuhan Untuk bekerja Mendatangkan kebaikan Berkati setiap Mereka yang datang Lenggan lapar dan haus Akan Tuhan Kami menyerahkan Seluruh aktivitas kami Pagi hari ini Kami melangkah Untuk melakukan Segala sesuatu Serta yang Bekerja di luar rumah Yang bekerja Di kantor Yang bekerja Di rumah Biar penyertaan Tuhan Sempurna Atas setiap kami Bahwa kami hanya Melakukan kehendakmu Ya Bapak Terima kasih Tuhan Hamba menyerahkan Setiap mereka Yang terus setia Menyaksikan Dan mengikuti Mesbah Syukur ini Tuhan memberkati Jadikan semua Yang mereka lakukan Dengan tangan mereka Tuhan Buat berhasil Agar hidup kami Menjadi kemuliaan Bagi banyak orang Terima kasih Bapak Terima kasih Roh Kudus Kami terus menyerahkan Bangsa dan negara ini Dalam tangan Tuhan Segala hal-hal yang tidak Benar Tuhan Bongkar Dan jadikan bangsa Ini terus Dalam keamanan Dami sejahtera berkati Terima kasih Bapak Tetap setia berdoa Biar kita jadikan hari ini Hari yang penuh berkat Tuhan memberkati Dan Immanuel Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku Selamanya ku cinta kau Yesus Selamanya ku menyembahmu Kau yang pegang tanganku Kau yang sentuh hatiku Selamanya ku cinta kau Selamanya ku cinta kau Selamanya ku cinta kau